Halo, I think we are live. Selamat pagi buat yang di Singapura. Selamat sore ya buat yang di Kanada. Iya, udah sore. Ini tuh saya ada guest special dari Kanada, Stella Lynn. Halo. Halo, halo apa kabar semuanya? Senang di sini. Buat terima ini undangan saya. Terus di hari Sabtu lagi, mau ini bisa kasih waktu buat interview sama saya. Mungkin kita mau perkenalin diri dulu. Oke, boleh. Halo semuanya. Seperti yang udah dikasih tahu sama Luciana, nama saya Stella. Saya asal dari Jakarta, Indonesia. Dan di tahun 2014, saya ikut suami pergi ke Kanada. Tepatnya sekarang di Seri, BC Kanada. Dan sekarang kita udah diberkatin sama dua anak, kecil-kecil, lucu-lucu. Terus, kalau tentang saya sendiri, saya itu punya experience dulu jadi pegawai, sama seperti orang-orang kebanyakan. Setelah pandemi, jadi nggak lama, tahun lalu, ya, saya mulai jadi full-time entrepreneur. Sudah dari bulan berapa tuh? Dari bulan berapa tuh jadi entrepreneur? Kita coba ada banyak bisnis sebelumnya, gitu, sebelum bener-bener nyemplung. Due diligence, cobain ini, itu, ini, itu, ini, itu. Jadi bener-bener mulai tuh kira-kira sejak saya sendiri Juni. Tapi kalau suami, dia udah duluan tuh sejak 2018. Wow. Oke. Good, good. Terus, apa yang membuat kamu tuh memulai usaha ini? Kamu bilang kan full-time ya sebelumnya ya. Terus kenapa bisa jadi mau ganti usaha ini? Jadi, story-nya saya itu, itu keikat sama story-nya suami. Jadi, kalau suami itu dia udah bener-bener ada di pikirannya dia tuh udah nggak mau lagi punya bos. Jadi, dia udah mulai duluan untuk jadi entrepreneur. Dia resign sama perusahaannya. Terus, dia bikin usaha sendiri sejak 2018. Kalau saya, waktu dia berhenti dan mau bikin bisnis itu, saya pikir dia gila. Gitu, kan? Because we, we climb up the ladder. Like anybody else. Kita kerja orang gila, you know. Because immigrant, kita harus compete, kan, sama orang-orang yang native-nya. Terus, kita juga, English bukan kita punya first language. Terus, ke sini. Terus, yang udah kita build, terus dia mau change gitu sama bisnis sendiri. Mulai dari start, dari awal. Saya pikir dia tuh, kenapa ya? Kenapa dia orang gitu? Ya, saya bingung waktu itu. Sampai akhirnya, saya kena batunya di tahun 2020. Jadi, pas pandemic happens, itu saya lagi transisi ke kerjaan yang baru. Jadi, consultant. Terus, you know, kalau kita kerja di tempat yang baru, kan, kita butuh di training, kita butuh di apain. Cuman, karena pandemic itu, ada restriction, gak boleh ke kantor. Jadi, kerja di rumah, trainingnya agak kesendat-sendat. Saya juga dapet reduced income, dapet reduced hours, and then at that time, it was really, really my lowest. Berasa kayak, doubt myself. Ada harapan gitu, ya. Ada harapan kayaknya, aduh, gimana? Karena expenses jalan terus, man. Iya, iya, iya. Kita punya anak-anak, punya mortgage, punya asuransi mobil, kan. Terus, tiba-tiba, yang biasanya, saya biasanya mikir, pekerjaan yang saya punya, pekerjaan yang kasih saya sense of security. Sampai akhirnya, tahun 2020, saya diajarin benar-benar, kalau walaupun kita itu pegawai terbaik di bulan itu, besok-besok belum tentu. Kalau company-nya, company-nya krisis, you don't know what I, you know. Then, I, because I have that experience, saya akhirnya jadi ngerasa down, dan suami saya bilang, you know what, something happens for a reason. This happens for a reason. Kenapa mau-mau-mau aja terus-terusan jadi pegawai, kalau kita bisa mulai baru, kita bisa usaha sekarang sekenceng-kencengnya, terus nanti 5 tahun lagi kita bisa punya time and financial flexibility, freedom, you know. Terus disitu saya benar-benar mikir, oh ya, dia ada benarnya. Jadi, saya, mindset saya itu dulu selalu pegawai, dan thanks to my husband, thanks to pandemic too, you know, it's like a blessing in disguise, guys, I think that I actually running my own business now. So, I'm truly feeling blessed. Iya. Me too. Kita lihat ya, siapa yang ada di nonton ini ya. Boleh. Si, Maybelline. Good morning, Maybelline. Thank you, Maybelline. Hello, Lucy. Thank you for watching. Good morning, everyone. Lydia. Hello, Vivian. Thank you for watching. Good morning, everyone. Thank you, thank you. Thank you, Huisan. Thank you for watching. Ya, oke. Kita, mungkin Stella bisa share ya. Sejak itu gimana bisa gabung sama usaha ini tuh? Jadi, sebenarnya yang mulai usaha ini, seperti yang udah saya bilang, suami itu, dia udah mikir kalau dia gak mau punya bos. Dia tuh mau, dia mau bangun kapan, dia kerja kapan, dia mau hari ini, mau ajak orang tua jalan-jalan, dia bisa, dia mau lifestyle yang kayak begitu. Jadi, dia mulai coba banyak usaha. Dia bikin trucking, we have trucking company before. Kita juga punya, udah lupa, ada Amazon, FBA, terus kita juga punya franchise. dan akhirnya dia lihat juga webinar. Di webinar ini, dia ngeliat ada orang sharing presentasi bagaimana caranya bisa jadi entrepreneur, gak perlu prior experience. terus ditetapkan, dia dengerin tuh, terus setelah dia dengerin, dia pikir, oh, yes, doable. Kayaknya, in two or three years, we can enjoy our blissful life with family. Kita bisa, dia tuh pengen banget pulang ke Indo, terus punya bisnis yang portable, bisa di ajak-jajak dirimanya aja, karena dia mikirnya, kita sibuk ngurusin anak, kita lupa kalau orang tua kita tuh, gak bakalan muda lagi. Right? So, aduh, ini, ini, tentang papi saya tuh, saya jadi sedih lagi. Jadi, di tahun 2018 itu, papi saya, papi mertua itu meninggal, dia sehat, terus dia kena stroke, hari itu juga dia pergi, dan kita lagi, kita jadi kayak bener-bener di hit gitu. Bangun, lu sibuk kerja, lu 12 jam kerja, di rumah masih kerja lagi, tapi, ada waktu, telepon aja jarang sama orang tua. Sekarang kan, kita terlalu sibuk sama anak-anak, terlalu sibuk sama, mau pay the bills, you know, sampai akhirnya, kita disadarin sama, kepergiannya papi itu, jadi kita, kalau kita punya mimpi, mau pulang ke Indo, besarin anak-anak ke Indo, dan, this is it, this business allows us to do that, you know, gak ada restriction, travel restriction, kita udah pulang. You know, enjoy life, enjoy time in Indonesia, with our big family, yang paling ngangin hidup di luar tuh, keluarga besar. bisa jadi sayang-sayang, kalau ada ulang tahun, kita kumpul-kumpul kan kok, jadi, this business actually started by my husband, and then, now I take over, because pandemic. Kenapa bisa mulai? Karena, kita, kita udah tahu, kalau hidup itu, gak bisa gini-gini aja, kita mau berubah, jadi kita open mind, ada, ada, peluang bisnis, kita, kita mau cari tahu lebih dalam, jadi begitu, awalnya. Thank you ya, buat sharing. Terus, gimana ada perubahan, gak pas lagi udah, join ini, usaha ini? Ini ya, kalau, oh, oke, pertanyaannya, sorry, kalau saya bisa undang teman-teman kantor saya ke sini, dia bisa, semuanya tuh bisa, kasih, kasih, apa namanya, kasih tahu Luciana. Waktu di kantor, tiap hari, aku tuh kerjaannya begini, mikirin ini project kapan tulangnya? Ini, ini aja tahu gak? Terus, sejak, sejak saya, keluar, dari dunia employee, terus sekarang udah, kerja sendiri, artinya apa? Artinya saya punya, kontrol, ke schedule saya sendiri. Saya mau tidur 8 jam, bisa. Saya mau, duluin keperluan, kepentingan anak-anak, bisa. Jadi, gak kayak, waktu saya kerja dulu, di kantor, saya mikirin anak-anak, pas saya udah sampai rumah, saya mikirin kerjaan. nge-rushing, nge-rushing, Rush, terus, ya, saya sekarang, ngerasa hidup tuh, lebih balance, karena, saya tahu, yang prioritas tuh, apa, dan saya bisa, have the freedom to choose. What do I want to prioritize first? first? Jadi, kalau ditanya, apa yang berubah, terus terang, sekarang saya ngerasa lebih happy, terus, I'm saying goodbye to my grumpy self, because I was overtired before, you know, I cried a lot before, now not anymore, kita, I'm saying, udah pernah ngobrol-ngobrol sebelum go live ini ya, lu sih tau kan, saya sering becanda-becanda-becanda, dulu tuh enggak, oh ya, ya kayak, kayak kesan itu stress, terus gitu, terus, stress tuh bisa, impact ya, sama kehidupan kita tuh, setuju. Terus, yang, yang bikin ngerasa bersalahnya itu, kalau udah stress, mau cepet-cepet ngerjain kerjaan, terus, anak-anak dateng, mami, 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 aku bisa, aku pernah tuh, teriak ke mereka, bentar dulu, kasih, and then, after that, you know the guilty feeling, if you're wrong, you know what I mean, dan waktu mereka tidur tuh, ngerasanya, aduh, sorry, sorry, not anymore, you know, now, I take control of my schedule, and then, I can see it in their eyes, in my kids' eyes, that they're happy, that they're happier to see their mommy's happier, you know, yeah, thank you, thank you, thank you buat sharing ya, mungkin ada, lihat ya, ada yang komen, ya, Sally bilang, semoga sukses, oh, thank you, Sally, thank you ya, Sally, oke, mungkin ada kesan dan pesan ya, buat pemirsa yang, nonton live, atau mungkin yang, nonton replay, ya, ya, apa ada kesan-kesan terakhir, dari Stella, ini kata-katanya pemirsa, saya berasal lagi di TV, thank you, thank you, saran, kesan-pesan, mungkin saya mau kasih, ada satu yang, mau saya bagi, kalau, yang udah saya ceritain dari tadi ya, saya, kerja, build my career, jadi employee of the month, itu beneran, saya jadi employee of the month, tapi, saya ngerasa struggling, kalau teman-teman semua, hidup, tiap pagi, merasa, I'm struggling, to wake up, and then, not, nggak ngerasa, greget gitu, gregetnya udah hilang, untuk ngejalanin hidup, itu artinya, teman-teman, swimming upstream, dan, saya sering baca buku, akhir-akhir ini, karena saya udah punya, time freedom, saya udah bisa, baca buku lagi, dan di satu buku ini, dijelasin, kalau semua orang tuh, sebenarnya punya current, kita hidup tuh, punya stream sendiri, dan seharusnya itu, kalau kita ngikutin stream, kita masing-masing, hidup tuh, enteng, enak, kita nggak harus ngedayung, itu boat yang kita punya, itu tuh, melaju dengan sendirinya, tapi, kalau misalnya, kita ngerasa, kita struggling, itu artinya, kita go upstream, go against the current, and it's something, meaning, it's something is, wrong, dan sekarang, saya, ngejalanin bisnis sendiri, tiap hari, rasanya tuh, enjoy, saya ngerasa fun, dan, I built my own pension plan, not the company pension plan, so, kalau teman-teman, benar-benar ngerasa, tiap hari tuh, kayak saya dulu, tiap hari tuh sedih, tiap hari tuh stress, drag, drag yourself, kalau teman-teman, benar-benar nih, ngerasa begitu, you need to take time, a quiet time, and then really think, where do you want to go, do you want to do it, for the rest of your life, being an employee, kalau kita seumuran nih, berarti kan, kira-kira umur 30-an, 35-40, kita masih harus kerja, 30 tahun lagi, you want to do that, for the rest of your 30 years, atau, mau, coba sesuatu yang beda, kalau kita nggak coba sesuatu yang beda, kita nggak akan dapat hasil yang beda, kan, kalau kita, kalau saya, dengan bisnis ini, yang saya jalanin, saya bisa lihat, di 3 tahun, atau 5 tahun lagi, jadi, I can be retired, dan, kalau itu, yang mau kalian, dapetin, di kehidupan, punya time freedom, punya financial freedom, I think you should check it out, yang, bisnis yang kita punya sekarang, karena, you don't want to waste your time, for your job, your parents might be waiting for you to spend more time with them, and then, before it's too late, you know, sorry, kalau lagi inget, kalau nangis, saya setuju, dengan apa yang, Stella sharing itu, karena, hidup itu cuma sekali, terus, kalau udah, you don't want to regret, one day, you don't want it, semua orang itu, pasti punya, setback, atau punya, masalah, tapi, selalu ada, jalannya, ya kan, betul, betul, oke, I think, thank you so much, buat sharing ya, hari ini, saya, ya, I wish you, all the best, on your business, and, terima kasih banyak ya, semoga kita bisa, ketemu lagi, di, di live yang, range yang buat live lain, mungkin dengan, teman-teman, Indoka, atau, teman-teman, yang di Singapura juga kan ya, 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 thank you so much, ya, thank you, thank you, thank you, ya, happy Easter everyone, happy Easter everyone, wait, let me see, whether anyone, got comment, Sally asks, apa nama buku tu ya, I will share to Luciana, actually, I forget, because I read a lot of books, I will definitely share to Luciana, and then she can share it to you, Sally, I'm sorry, isi buah sukses, harus ada tindakan, dan berani macet terus, pantau mundur, sukses semua, thank you ya, Lucy, thank you so much, Stella, I think I will just end, the interview now, ya, semoga kita bisa, ketemu lagi ya, happy Easter everyone, and, 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 so, and, and, selamat menikmati